kalau daftar pesuman tidak akan bisa terbang. Nah ini untuk sumber sarjana tapi kalau yang dari Akro langsung dari SMA. Mungkin kalau pengalaman saya yaitu yang dari sumber sarjana dan langsung menjadi perempuan. Itu kira-kira pengalaman menjadi polisi. Nah ini sekarang saya akan cerita tentang pengalaman saya menjadi polisi hubungannya dengan DNA yang digunakan untuk forensik dan DVI. Terbeda antara DNA yang digunakan untuk forensik dan DVI. Pemeriksaannya sama tapi tekniknya yang berbeda. Tapi dua-duanya ini adalah untuk identifikasi. Baik slide selanjutnya. Kita bisa ngecek dari sini nggak ya? DNA ini fungsinya untuk identifikasi. Baik identifikasi untuk disaster maupun identifikasi untuk tindak. Di forensik tentu saja yang paling lebih ditutupkan yaitu identifikasi pelaku. Tapi kalau di DVI itu identifikasi korban. dengan bingkannya. Kita berbeda. Lanjut. DNA ini bisa digunakan untuk identifikasi. Kenapa demikian? Karena DNA ini mempunyai ciri khas, ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Setiap individu itu mempunyai DNA yang berbeda. Kejuali kembali identik. Yang kembali identik tentu saja mempunyai DNA forensik. DNA yang digunakan untuk identifikasi ini bisa digunakan bermacam-macam. yang paling sering digunakan adalah DNA untuk forensik. Yang paling atas itu forensik. Kemudian yang kedua itu untuk berdata. Kemudian yang ketiga untuk DVI dan privat. Nah sekarang trennya privat ini cukup tinggi. untuk berdata masih landai. Dan DVI ini memang negara kita itu negara disaster. Jadi memang harus ada DVI. Dan harus dibutuhkan DNA untuk sebagai alat identifikasi. Kenapa? Karena setelahkan kita akan di Indonesia itu biasanya sangat-sangat berat. Nah privat misalnya. Kenapa kita harus memiliki DNA? Ya tidak harus tetapi kalau kita punya jadi aman. Ini pengalaman dari apa yang saya dapatkan selama saya bergenas. Seringkali orang contohnya orang rebutan warisan. Ini si orang-orang yang tidak punya DNA privat ini orangnya kaya raya. Terus sebenarnya rebutan warisan. Sehingga kekurangan yang sudah tenang-tenang. Makam yang sudah tenang-tenang itu dibongkar. Untuk menghindari itu. coba lah. Sebelum. Sebelum dipanggil. Sebelum dipanggil. Jadi presiden. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan desumasi. Ini sudah mulai banyak. Terutama bagi teman-teman yang dulu waktu mudanya nakal. Nah hati-hati. Nanti banyak masalah itu nanti. Lanjut. Sekarang DNA forensic itu. Nanti yang kedua adalah DNA untuk BBI. Karena DNA forensic itu jauh lebih berat dibanding DNA untuk BBI. Tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi pada DNA forensic. Lanjut. Nah ini kita kembali lagi ke dunia forensic. Di dalam kalau kita sudah bicara tentang forensic. Dasarnya adalah hukum. Sedangkan untuk ahli seperti kita ini. Itu berdasarkan DNA. Jadi tentu saja kalau di dalam pengadilan. Nanti yang paling diutamakan dulu adalah hukum. Ilmiah nomor dua. Ilmiah ini hanya pendukung gajah. Kemudian sistem pengadilan di Indonesia. Itu hukum diutamakan. Itu hukum di atas. Kalau misalnya hukumnya sesuai. Ilmiahnya tidak sesuai. Hukumnya nanti akan diambil. Atau perbingan-perbingan lain yang akan membuat terang. Ini adalah DNA. Identifikasi melalui DNA. Itu dasarnya adalah polimorfisi. Keanekaragaman. Dari masing-masing individu. Deteksinya kita kenal. Ini ada empat cara. Yang paling lama yaitu yang disebut RFLP. Restriction Fragment Length Polymorphism. Saya yakin ini juga ada di kampus. Sudah di belajar di kampus. Kemudian yang kedua adalah PNDR. variabel number tandem repeat. Nah, sebetulnya PNDR dan STRI hampir sama. Cuman hanya panjangnya RNA atau DNA yang lebih. Kalau yang short tandem repeat ini lebih pendek. Sehingga untuk kasus-kasus forensik yang biasanya DNA-nya sudah mengalami degradasi. Mungkin short tandem repeat lebih tepat dibanding DNA variabel number tandem repeat. Nah, ini yang berkembang lebih jauh. Ini adalah single nucleo polymorphism SMP. Ini cukup bagus tapi masih belum digunakan secara maksimal di dalam dunia operasi. Tugas dan tanggung jawab ahli. Tugas dan tanggung jawab ahli ini sudah dijelaskan di dalam tutup. Yaitu membantu penyidik untuk membuat terang perkara. Jadi perkara yang tadi telah menjadi terang perkara. Inilah yang sebut perahli artinya seorang ahli dari Tuhab. Kitab undang-undang hukum acara kita. Nah, ahli ini tentu saja akan mampu melakukan pengujian sesuai keahliannya. Ahli DNA mengunci DNA. Ahli kunci walaupun dia tidak sekolah. Perpengalaman ada yang namanya ahli kunci. Jadi ahli ini tidak dipakirkan bermacam-macam. Ini jom nanti dulu. Kemudian tugas yang lain adalah olah TKP sampel. Jadi ahli ini mengumpulkan sampel di TKP. Jadi ahli ini melakukan sampling dari TKP sampai dengan uji DNA. Sampai dengan mencocokkan DNA. Yang mana pelakunya, yang mana korbannya. Ini adalah tugas dari ahli. Yaitu menguji DNA dari DNA DNA sampel. Nah, ini kalau kita sudah melakukan sampling dan uji DNA, maka ini kita sudah melakukan pembuktian secara ilmiah. Sampel darah, eh sampel dan barang putih. Sampel dan barang putih. Ini bendanya sama. Tetapi, ada bedanya. Walaupun bendanya sama, bisa disebut menjadi dua nama. Yang satu namanya sampel. Dan yang satu lagi, dari sisi lain, namanya barang putih. Saya, seperti saya. Dari sisi namanya saya putut, dari sisi sana namanya cahyok. Seperti ini. Sebenarnya barangnya sama, orangnya sama. Ini yang membedakan adalah kalau kita sebut sampel, berarti yang diambil oleh ahli. Itu yang diambil sampel. Klik. Kemudian, kalau barang putih. Saya yakin kita semua tahu tentang apa sih barang putih. Barang putih ini dikoleksi oleh penyakit. Nah, di sini ada perbedaan yang mendasar antara sampel dan barang putih. Sama, barangnya sama. Sama, barangnya sama. Tetapi, dalam artian yang berbeda dikepi mata hukum. Kita perlu ingat bahwa sampel itu diambil oleh ahli. Kalau barang putih itu diambil oleh penyakit. Klik. Dan sampel ini dasarnya adalah ilmiah. Jadi, kita kalau mengambil sampel, dasarnya adalah ilmiah. Sedangkan barang putih itu dasarnya adalah sah demi hukum. Jadi, bagaimana cara mengambil barang putih? Sama dengan mengambil sampel. Sama. Tetapi, dia dikepi aturan-aturan sehingga barang putih itu menjadi sah dan hukum untuk pembuktian suatu tindak kesehatan atau tidak. Lanjut. Nah, ini yang sering menjadi masalah di kampus, di rumah sakit dengan kantor polisi. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan yang krusial yaitu sampel ini secara hukum, ini belum bisa prosedur. Tetapi, kalau sudah barang putih, tentu saja itu takut bisa prosedur. Nah, bagaimana caranya supaya sampel bisa menjadi barang putih? Barang yang ilmiah tadi bisa menjadi barang yang bisa sah demi hukum. Lanjut. Nah, supaya sampel menjadi barang putih, maka ada tiga tahap. Sampel diambil secara ilmiah, kemudian disimpin dengan baik, dan diserahkan kepada penitik. Supaya penitik bisa membuat klik surat-surat kelengkapan, yaitu berupa berita acara penitaan barang putih, dan berita acara pembukusan pelabelan dan penegelan barang putih. Sehingga, yang tadinya disebut sampel yang diambil oleh Ani, setelah sampel ini diserahkan oleh ahli kepada penyidik, penyidik membuatkan surat penitaan barang putih tersebut, dan dibumpus di label di segel, maka itu yang tadinya namanya sampel, itu sudah berubah di mata hukum menjadi barang putih. Ini sudah masuk rangahnya pro-lumusia. Nah, kenapa harus pro-lumusia? Di dalam pengadilan, chain of custody akan selalu ditandai. Kalau kita ahli yang mengambil, tanpa disita, tanpa dipukul, tanpa dilabel, tanpa disegel, nanti kalau ada pertanyaan ini, bagaimana rantai perjalanan DNA, sejarahnya bagaimana? Ini tidak lengkap. Tapi kalau sudah menjadi barang putih, itu bisa dirunut. Apakah ini asli? Apakah betul ini diambil di dalam TKP? Apakah ini benar ada hubungannya dengan tindak pidana? Semuanya dibilaskan di TKP. Dan kemudian dibungkus di label dan segel, supaya tidak ada orang yang bisa mengganti atau memanipuasi. Nah, itulah setelah dilengkapi dengan surat-surat tadi, maka sampel ini kita sebut barang putih. Nah, kalau kita sebut dengan barang putih, maka benda ini sudah sah demi hukum. Klik. Nah, kalau sudah sah demi hukum, tentu saja keasliannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan kalau yang mengambil sampel adalah ahli, maka bisa dipertahankan dengan dua cara, yaitu secara hukum dan secara DNA. Ini yang penting bagi ahli untuk membantu pekerjaan penelitik. Jadi, lebih baik kalau itu adalah kasus-kasus forensik atau tidak pidana atau kecehatan, sebaiknya sampel-sampel ini segera diserahkan kepada penelitik, supaya sampel ini bisa menjadi barang putih yang sah demi hukum dan bisa dipertanggungjawabkan keaslian. Lanjut. Ini tayangan kali ini hanya kita akan sampling. Sampling di TKP. Kita bayangkan kita sedang sampling di TKP. Sample itu sangat banyak sekali jenisnya, maka saya akan membagi tiga jenis sampel ini supaya memudahkan untuk kita untuk mengingat apa tujuannya sampel ini. Tujuan sampling ini di dalam kasus forensik, dalam TKP, sebetulnya adalah untuk mencari pelaku. korban itu nomor dua. Jadi, yang penting kita membantu polisi untuk mencari pelaku. Kalau korban bisa. Hampir pasti itu bisa diidentifikasi, tapi pelaku itu cukup sulit. maka perlu bantuan para asli. Baik, saya klasifikasikan sampel ini menjadi tiga jenis supaya kita mudah mengangkat sampel atau mengangkat barang bukti, sehingga mudah untuk membuat perang perkara. Yang pertama, barang bukti yang masuk klasifikasi emas. Emas, perak, perunggu, seperti medali ya. Kalau yang bagus itu kita cari. Maka barang bukti yang bentuknya emas, yang kelompok emas, yaitu barang bukti yang bisa merangkang hubungan korban dan pelaku. Contoh yang paling sederhana, yaitu pisau. Pisau di ujung tajamnya, ini kalau untuk menutup misalnya. Di ujung tajamnya ada DNA-nya si korban, dan di gagangnya ada DNA-nya si pelaku. Nah inilah yang disebut, yang saya pasti berhentikan dengan barang bukti emas. Itu barang bukti yang bisa menghubungkan korban dan pelaku. Kondom bekas. Bagian dalam itu adalah pelakunya, yang bagian luar adalah korbannya. Betul nggak? Coba. Mana yang benar? Bagian dalam siapa? Bagian luar siapa? Coba nanti di barang. Tentu saja yang belum pernah lakukan pakai contoh. Terus kemudian contoh yang lain. Ini kelompok yang kedua, yaitu barang bukti yang perak. Ini barang bukti yang bisa merangkang identitas pelakunya saja, atau diduga pelaku. Contohnya saja, mau membunuh orang, merokok dulu. Ah, merokok dulu lah, bunuh nanti. Merokok dulu. Rokoknya ditinggal di meja, di atap, atau di buang di lantai. Atau, dia meludah sembarangan. Sehingga kita bisa duga, bahwa DNA yang asing, yang dari TKP ini adalah DNA-nya pelaku. Dugaan pelaku. Nah, ini adalah yang kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah DNA perumbu, yaitu DNA korban. Baik, lanjut. Jadi, sebermacam-macam barang bukti yang ada di TKP itu, yang sangat banyak kulitnya ini, kita permudah. Jadi hanya, kita ambil tiga jenis barang bukti itu saja. Yang emas. Terutama yang emas ini, yang harus kita cari lebih dulu. Supaya kita bisa selamatkan barang-barang emas ini, supaya lebih mudah mengungkap kasus atau tindak kejahatan. Baik, kasus forensik yang sering terjadi, itu adalah orang hilang. Menemukan, maaf, orang hilang, ini juga bahasa Indonesia yang kurang tepat. Penemuan jenasa, penemuan mayak. penemuan mayak misalnya. Apa bedanya mayak dengan jenasa? Penemuan mayak. Mayak ini, tentu saja tidak dikenal. Nah, kemudian, modilasi. pemerkosaan. Pemerkosaan. Ini dua. Pemerkosaan. Kemudian, bunuh. Kenapa saya ambil bunuh? Karena di sini ada dua kemungkinan. Bunuh diri dan pembunuhan. gantung. Kemudian gantung. Ini juga demikian. Gantung diri. Waalaikumsalam. Gantung diri atau digantung. Baik. Kemudian, paternitas. Paternitas ini, kasus saya yang paling besar. hampir 30 persen. Kasus kita ini adalah kasus. Kasus yang diungkap dengan DNA nanti adalah paternitas. Kita harus berbangga. Kenapa paternitas tinggi? Maaf sambil Tuhan. Karena gadis Indonesia itu gantung-gantung. Sehingga paternitas. keayaan. Pemerkosaanku menjadi lebih tinggi. Makanya susuklah. Cukup ditati supaya tidak menarik orang-orang yang nakal ini. Karena paternitas tinggi. Kalau dibanding dengan negara lain, Indonesia itu cukup tinggi. Kemudian yang lain, yaitu mencuri, coba ya, membuntuti. Nah, ini yang belum banyak dilaksanakan. Membuntuti seseorang itu bisa. Yaitu dengan mengumpulkan benda-benda yang ditinggalkan yang kira-kira mengandung DNA. Dengan narkoba gantung diri atau digantung. Nah, khusus untuk gantung diri atau digantung nanti kita terangkan lebih lanjut. Kenapa bunuh diri? Nah, sorry. Sebelum ini, ada beberapa kasus yang susah diperiksa. Yaitu, orang hilang, emerek, mestrex, pemerkosaan, dan bunuh diri. Itu tiga kasus itu adalah kasus yang paling sulit. Mestrex, dan pemerkosaan, itu sulit karena apa? saksinya hampir tidak pernah. Mungkin ada dari rekan-rekan yang punya pengalaman menjadi saksi pemerkosaan. Orang paling jelasah di dunia. Sekarang sekali pemerkosaan itu ada saksi. Pasti dia akan juga bunuh diri. Nggak mungkin bunuh diri itu di pasar pada saat rame. Pasti dia di pasar pada saat situasinya sedih. Sehingga minim saksi. Tiga kasus ini yang paling sulit, karena tidak ada saksi. Mutilasi. Kenapa mutilasi? Sebetulnya mutilasi ini adalah yang paling banyak, hampir 80% supaya si korbannya tidak bisa diri. Tapi mutilasi sekarang sudah tidak berlaku. Karena ada DNA, ada sidik dari. Mudah. Gantung diri. Ini juga susah sekali mencari saksi. Pasti dia akan tersembunyi. Pasti tempatnya akan tersembunyi. Tapi kalau itu adalah di tempat yang tersuka, gantung diri yang di tempat yang tersuka, yang rame. mungkin akan kita akan curiga bahwa itu orang itu kita. Lanjut. Click. Setelah kita mengetahui klasifikasi sampel, yaitu tadi. Tiga tadi. Emas, perak, perung. Emas kita harus cari dulu. Sebelum tingkat-tingkat boleh mencari perak dan mencari perung. Kuncinya tindak kelihatan itu adalah di barang kemas. Gimana ada benda yang bisa menggunakan sewa korbanya siapa. Nah, sekarang setelah tidak tahu apa yang dikumpulkan. Tiga jenis tidak tadi. Dan kita akan belajar tentang caranya bagaimana. Jenisnya sudah tahu. Caranya bagaimana. Cara sampling ini pertama kali diambil. Bagaimana cara mengambilnya? Click. Bisa langsung. Bisa menggunakan swipe. Bisa menggunakan tip-click. Yang paling disukai itu adalah pengambilan secara langsung. Yang dimaksud langsung ini adalah bahwa benda yang disentuh pelaku, atau benda yang disentuh korban, atau benda yang ditacurigai, itu dikirim langsung kepada laboratorium. Ya, nggak usah ada perlakuan. Dihambil, diamankan, dibuatkan berita-ita penyitaan, kemudian dipungkus, dilabel, disedle, langsung dikirim ke laboratorium. Ini yang disukai langsung. Kalau tidak langsung, itu juga yang dilangsung ini ada juga, yang bisa dikerik, bisa dipotong, bisa dibunting, dan sebagainya. Nah, ini termasuk bagian yang langsung tadi. Nah, DNA-DNA yang langsung ini, ini akan lebih mudah kerja kita di laboratorium, karena itu adalah medianya sendiri. Tetapi, kalau benda-benda tersebut tidak bisa dikirim secara langsung, maka kita swipe. Contohnya ada becak sperma yang ada di bimbing. Kan tidak mungkin ahli atau penyitip, atau siapapun ngirim tembok itu ke laboratorium. Jadi, yang dibinding itu bukan hanya dikak saja, sperma juga bisa dikirim. Jadi, bagaimana kalau seperti itu? Digunakan swab. Swab ada dua, swab basah dan swab kering. Kalau di dinding tadi, sperm yang di dinding tadi masih basah, maka kita gunakan swab kering. Tapi kalau yang di dinding tadi sudah kering, maka kita harus gunakan swab basah. Supaya sisa-sisa material biologis yang menempel di dinding tadi bisa diambil. Nah, ini sudah menggunakan perlakuan. Tentu saja swabbing itu harus latihan. Semakin pintar, semakin terampil, maka semakin mudah kita melakukan pemerikasi. Nah. Yang ketiga. Ini tip lip. Ini menggunakan perhat. Seperti lem, seperti selotip. Caranya, permukaan yang kita julidai mengandung yang kita tuju, itu kita tempeli lem. Seluruh permukaan kita tempeli lem. Sehingga kita, dan lem ini sampai tidak menempel lagi. Sehingga kita asurikan bahwa material biologis dari pelaku atau material biologis dari orang yang kita inginkan sudah menempel di dalam tip lip. Tetapi, tip lip ini sangat sulit digunakan untuk pemeriksaan. Sangat sulit digunakan untuk pemeriksaan. Kita harus memicahkan material biologis itu dari material perkatnya, lemnya. Itu cukup susah. Jadi, risikonya sangat tinggi. Kalau kita suruh memilih, maka kita akan memilih yang paling mudah dan murah, yaitu yang langsung. langsung. Karena langsung ini mudah diperiksa. Sweep. Itu perlu keahlian untuk mengambil. Tip lip, atau bahan kimia yang lain, akan mengganggu hasil pemeriksaan. Ini akan langkah baiknya, kalau kita bisa mengambil langsung. Langsung dicirim indahnya, ada di kunting, ada di foton, ada di trik. Langsung lebih bagus daripada perlangsung. Oke. Kemudian setelah kita ambil cara langsung, atau sweep, atau tip lip, maka kita harus awetkan. Sample ini harus awet sampai di laboratorium untuk dapat diperiksa. kalau di tengah jalan rusak. Jadi hasilnya tidak akan. Lanjut. Satu kali. Nah, cara pengawetkan juga ada tiga cara. Ingat, benda jenisnya ada tiga, pengawetannya caranya juga tiga, pengawetannya juga ada tiga. Yaitu dikeringkan, didinginkan, dan dengan bahan pengawet. DNA dikeringkan, sangat bagus. Kenapa demikian? Karena DNA keringkan, kalau darah atau pemakrim, itu bisa bertahan bertahun-tahun. Bahkan, saya gagal melakukan pemeriksaan uji ini, karena pada tahun ke-31, ternyata bercak darahnya masih sangat bagus. Saya bercakkan darah 31 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi itu salah satu penelitian saya yang gagal, karena belum berhasil. Jadi dalam bentuk kering, kita akan awet. Kemudian kalau kita, kita boleh menawar, boleh didinginkan. DNA juga awet dalam suhu dingin. Tetapi, dingin ini mahal, kita harus punya kolkas. Jangan naruh barang bukti, di dalam kolkas kapur, nanti ini marah. Atau juga terkeluarkan. Wow. Ya. Ini juga susah pengawasannya, kalau di dalam suhu rendah. Jangan-jangan, seperti letrek di Indonesia ini, sering mati. Sehingga, pada saat suhunya naik, di dalam suhu rendah. Pengawet. kita tambahkan pengawet, seperti EDTA. EDTA cukup bagus, tetapi sekecil apapun, EDTA ini, mempengaruhi hasil pemeriksaan. Terutama, mempengaruhi, atau menghambat, proses polimeris jangka. Penambahan kimia lain, juga mungkin. Menghambat pemeriksaan DNA, dalam proses-proses kimia lainnya. Jadi, sejauh ini yang paling bagus, untuk cara pengawetan, adalah dikeringkan. Kenapa kering? Tapi, kalau, barang bukti, atau sampel itu kering, maka ada dua hal, yang tidak berjalan di sana. Yaitu, perkembuan mikroorganisme, atau bahkan organisme, dan, proses kimia lainnya. Dua proses ini, akan berhenti, kalau tidak ada air. Tapi begitu lembab, atau kena air, maka proses itu, dua-duanya akan ada. Inilah yang menyebabkan, yang paling tinggi menyebabkan, dua hal ini, yang paling tinggi menyebabkan. Lanjut, administrasi, tadi sudah saya jelaskan sekilas, yaitu, seberupa surat, yang berupa, berita ada, sita barang bukti, dan berita ada, pemeriksaan pelabelan, dan penyedilan barang bukti, dan permintaan oleh pendidik. permintaan oleh pendidik. Kalau itu barang bukti. Kalau yang minta ahli, itu namanya sampel. Jadi kirim, kalau ahli kirim sampel ke laboratorium. Tapi, di situ, dasarnya adalah ilmiah. Tetapi, kalau penyedik yang mengirimkan ke laboratorium, bilang-nggak, dengan sita, penyeditaan, dan kumpus laboratorium, sekel, maka, kalau yang melakukan itu penyedik, maka, barang bukti. Eh, sampel itu menjadi, barang bukti, dimana bisa penuh hukum, dan bisa ditelusuri ke keasliannya. Kemudian, yang terakhir, kalau administrasinya sudah lengkap, kirimkan ke laboratorium BN yang bisa membuat perang. kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering juga, bahwa mengirim tanpa surat minumat, suratnya ngutang, nanti kita, kita lengkapi, nanti besok kita lengkapi. Akhirnya, tarsok, tarsok, tarsok. Itulah yang membuat pemeriksaan DNA itu menjadi lama. Pemeriksaan DNA bisa satu minggu, enam hari kerja. Atau bahkan lima hari. Tetapi, kalau administrasinya tidak lengkap, kita tidak berani memeriksa DNA. Karena bisa salah. Bahkan bisa mungkin kita yang bertanggung jawab. Misalnya saja, anak seseorang diperiksa oleh bapaknya. ini, ini anak saya atau bukan. Ketahuan, tanpa seberang tahu ibunya. Nah, kebetulan, ibunya tahu dari tetangga. Duh, anak saya kok diperiksa? Nanti yang saya, saya yang kena. Siapa yang nyuruh anak saya periksa? bersekongkol melihat dengan uang saya. Oh, yang paling mudah, yang paling bagus, ya itu. Kalau punya sampel, serahkan. Kalau dalam suatu tindak pidana, kalau punya sampel, serahkan saja kepada penitik. dan biar penitik yang memproses selalu lanjut. Karena ini adalah, sebetulnya adalah barang buku. Sampel itu bisa digunakan, misalnya ini, dokter forensik mengambil sampel, misalnya, periksa yang paling duluan. Golongan darah, atau toksikologi, atau narkoba. Golongan darah, masanya. Golongan darah, dokter forensik ini, mengirimkan golongan darah, mengirimkan darah ke laboratorium, untuk diperiksa golongan darah. Nah, hasilnya, hasil keterangan golongan darah ini, akan menjadi lampiran dari titik darah. Lanjut. Klik. Oh, sorry. Balik satu. Nah, itu ada batas merah. Yang paling atas, yang keatas, itu bisa dilakukan oleh ahli. Tapi kebawah, banyak kan ini, yang dilakukan oleh ahli. Jadi, memang kita harus kerjasama dengan baik. Ahli, itu bisa mengambil, bisa mengawetkan. Penidik, bisa membuat administrasi, dan mengirimkan ke laboratorium. Free, kalau penidik yang mengirimkan. Kalau Prof Junita yang mengirimkan, di layar. Dari penidik, makanya serahkan air penidik, supaya tidak berbayar. karena negara sudah menganggarkan, penggunaan DNA ini, untuk dilakukan. Ada anggaranya tersendiri. Lanjut. diambil. Nah, ini lebih diambil lagi, itu samplingnya, tadi ada tiga, yaitu pengambilan barang putri secara langsung, bisa diambil semuanya, atau diambil, bisa dikirimkan semuanya, atau dibunting. Boleh dipotong, boleh dikerik, boleh dibunting, boleh diiris. Kalau tidak ada iris, biasanya, teman-temannya yang masih punya banyak bibi, ya di top out. Nah, ini boleh semua. Nah, ini yang nomor satu ini, satu AB ini, yang paling bagus untuk pemeriksaan DNA. Sebetulnya yang paling bagus ya yang langsung. ambil semuanya, satu A, itu yang paling bagus. Yang kedua adalah, yang potongan tadi, karena itu sudah ada kelakuan. Yang kedua, swipe. Swap itu, cukup bagus, tetapi, harus ahli yang mengambil, ahli swipe tidak. Lanjut. Ini juga sudah kita jelaskan, bahwa untuk menghentikan degradasi, itu ada tiga cara, yang paling gampang dan paling murah adalah mengeringkan. Dijemur. Dijemur. kalau misalnya eksumasi, yang masih belum lama, kita dapatkan sampel tulang, yang masih belum kering. Tolong. Dijemur dan dijaga. Tidak punya pengalaman. Karena saya masih melakukan eksumasi berikutnya. nah, tulang ini, saya jemur, saya suruh jaga polisi. Polisinya merokok, meleng, saya ambil kucing. Tulang itu. Ditanya. Tidak tahu. Apakah saya harus eksumasi lagi? Tidak mungkin. Untung ada tetangga tahu, bahwa tadi dimakan kucing. Jadi saya, otopsi dua kali. Satu, eksumasi otopsi. Yang dua, otopsi si kucing. Untuk ngambil tulang. Untuk masih kelihatan tulang. Nah, terus kemudian. Kita lanjutkan. Lanjut. Kontaminasi. Ini adalah musuh besar kita. Terutama kita sekarang sudah mulai melaksanakan. DNA sentuhan. Tas DNA. DNA sentuhan. Maka akan rawan kontaminasi. Maka untuk menghindari kontaminasi itu. Paling tidak kita. Perlengkapan perlindungan diri itu harus lengkap. Minimal. Pakai tarong tangan. Kalau masker kita tidak terbiasa pakai masker. aman. Kemudian. Alat pendukung. Hanya sekali pakai. Kalau toh alatnya terbatas. Maka sebelum digunakan. Selalu digunakan. Kita bayangkan bahwa disitu ada. 6 botol. Kalau kita pegang. 6 botol ini. Kita pakai sarong tangan. Sudah lengkap. Pakai blue. Pakai masker. Pakai alat. Sudah lengkap. Nah. Misalnya. Kalau kita menangani botol 1. Kita mengambil sampel botol 1. Sudah selesai. Terus kemudian kita melanjutkan di botol 2. Tanpa berganti sarong tangan. Maka DNA yang ada di botol 1. Akan pindah ke botol 2. Di botol 2. Ada dua kelompok. Yaitu DNA yang memang masih ada di botol 2. plus DNA yang berasal dari botol 2. Apalagi kalau ahli ini. Sambil mengejar ini. Sambil garuk-garuk. Ahlinya juga masuk ke situ. Jadi jangan garuk-garuk kalau sambil. Kalau ngambil sampel. Dilarang. Kalau perlu. Ada asistennya. Tolong garukin. Tunggung saya. Selamat. Nah kita banyak bisa. Kita bisa bayangkan. Kalau kita menggunakan sarong tangan. Tapi hanya satu. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang botol yang paling kecil. Yang nomor 6. Tadi yang disitu terakhir. Disitu akan ada DNA campuran. Yang ada di botol 1. Botol 2. Botol 3. Botol 5. Sampai botol 6. Nah itulah. Alatnya. Lepas sarung tangan. Atau. Alat yang lain. Gunting misalnya. Atau. Piso. Itu. Harus. Berganti. Mas. Sarung tangannya harus ganti. Mau menangani. Barang bukti 1. Atau sampel 1. Sampel kedua. Harus diganti. Oke. Lanjut. Sampingannya dengan DNA sentuhan. Setiap orang. Setiap sorry. Setiap tindak kejahatan. Selalu meninggalkan jejak. Salah satu jejak yang paling sering. Itu adalah jejak sentuhan. Contohnya saja. Itu mahasiswa yang sedang berpacaran ketahuan video misalnya. Itu ada pertukaran. Si pipinya mahasiswi. Ada DNAnya mahasiswi. Ada DNAnya mahasiswi. Dan juga bibirnya mahasiswi. Ada DNAnya mahasiswi. Karena apa? Pertukaran. Benda. Salah satu benda yang tertukar. Yaitu. Sel epitel kulit. yang mati. Sehingga mudah lepas. Sehingga mudah terbunuh. Kita kembali ke kejahatan. Suatu pembunuhan di dalam ruangan. Atau di dalam kamar. Atau di dalam ruangan. Di hotel. Tentu saja kita bisa membayangkan. Mengira-ngira. Apa saja yang dibuatkan oleh korban. Apa saja yang dibuatkan oleh korban. Nah itu kita kumpulkan. Kita cari. Kalau dapat kita cari. Barang bukti yang emas tadi. Contohnya kalau memerkosakan misalnya. Kondom. Selain kondom apa misalnya. Pisu. Pisu itu. Termasuk emas. Kenapa? Biasanya. Kalau habis di. Perkosa. Orang sana tapi bukan orang sini. Kalau habis diperkosa. Itu dilap. Kemudian. Bisunya dibuang ke tempat kantor. Itu sebetulnya emas. Pasti disitu ada campuran. Sel korban. Sel korban. Sel korban. Sel korban. Kondom. Jadi kalau habis memperkosang. Kondomnya jangan dibuang sembarangan. Akan ketahuan DNA. Oke. Itulah. Misalnya. Perkemudian. Kalau tidak ada yang emas. Kita cari yang terak. Yang teruk. Itu semuanya ada tas DNA. Itu adalah tas DNA sentuh. Lanjut. Contohnya saja ini. Pemperkosang. Garang sekali ada. Apa kira-kira yang terjadi di buku ini? Ada tititan. Ada buku. Jadi. Sering. Kalau diperkosang. Itu. Si korban akan melawan. Maka. Salah satu senjata. Yang ampuh. Yang dimiliki korban. Yaitu kukunya. Mencakar si pelaku. Sehingga kita mengumpulkan kotoran kuku. Untuk mengetahui siapa pelaku. Kalau diperkosa. Maka. Di situ. Yang ada adalah. Sel-sel epitel. Atau sel kulit. Atau darah. Dari korban. Ini. Ada kiri-kiri orang yang. Siap diperkosa. Ada. Tahu. Nanti. Biasanya. Atau nanti saya akan diperkosa. Nah. Kuku ini penting. Di dalam forensik. Kuku ini. Jangan dicampur. Jadi. Kalau melihat seperti ini. Satu kasus pemperkosaan. Maka kita punya 10 sampel. Masing-masing jari. Harus dipisahkan kukunya. Jangan dicampur. Kenapa? Kalau yang memperkosa satu orang. Gak masalah. Tapi kalau yang memperkosa banyak orang. Siapa tahu. Si jempol itu khusus untuk. Si A. Si. Telunjuk khusus. Ya. Dapat. DNA si B. Si. Dari manis. Misalnya. Dapat si A, B, C, D. Jangan dicampur. Kalau dicampur. Bisa. Nah. Ini. Ini. Yang satu lagi. Yang. Menjadi masalah tentang. Pemperkosa. Terutama. Kalau. Korbanya masih hidup. Itu paling susah. Kenapa? Datang ke tandak polisi. Datang ke laboratorium. Dia sudah mandi. Barang. Misalnya. Hilang. Jadi. Kalau itu. Kosa. Langsung ke tandak polisi. Atau langsung ke laboratorium. Pak. Tolong. Saya sedang. Habis. Bagus. Kenapa? Barang buktinya. Atau sampelnya. Masih hidup. Dan mandi. Oke. Lanjut. Ini. Tadi. Yang harus. Mas. Itu. Walaupun. Tidak ada. Kecak-kecak jarah yang ada di. dagang pisau. Tentu saja. Karena. Itu. Masih menjadi lautan. Pemerekaan DNA. Karena. Kita berharap. Di dagang pisau itu. Ada epithel. Pulit. 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 Lanjut. Nah. Ini. Melacak DNA. Ini adalah kasus. kasus. Yang. Pada saat itu. Pulomas. Kasus. Satu. Ada yang. Berapa orang tuh. Mungkin lebih dari sepuluh orang. Yang disekap. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Di WC. Yang. Kemudian. Banyak yang meninggal. Ada dua yang meninggal. Masalah. Nah. Ini. Kita mencari DNA sentuhan. Yang dipungkar itu. Yang dipungkar itu. Yang. 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 Tengah atas. Dan. Yang. Atas. Itu. Adalah. Yang dipungkar adalah. Mesin. Hard disk karaoke. Jadi. Yang dicuri itu. Hard disk karaoke. Kenapa sih. Dia mencuri. Hard disk karaoke. Karena. Penjahatnya. Belum. Dengan baik. Sebetulnya. Yang pengen dicuri. Itu adalah. Hard disk. Tetapi. Dia tidak tahu. Hard disk disk. Di mana. Yang diambil. Hard disk karaoke. Tapi. Hard disk disk. Masih. Masih. Terluasa. Dia keluar masuk. Kemudian. Masih. Dalam. Hal itu. Selain. Teknologi. Kita juga. Bisa. Melacak. Dari. Sentuhan. 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 Tidak. Dilakukan. Oleh. Penjahat. Pintu. Di handle. Lemari. Di handle. Laci. Buka. Sentuhan. Hard disk. Taroke. Itu. Tidak. 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 Lanjut. Nah. Sekarang. Ada. Pembutuhan. Di dalam suatu ruangan. Di rumah. Kemudian. Di. Kamar tamu. Di. Kamar tamu. Di. Kamar tamu. Ada benda-benda yang semacam. Kamar tamu. Apa yang. Anda bayangkan. Dengan benda-benda ini. Terus. Di mana pelakunya. Siapa pelakunya. Terus. Kemudian. DNA nya akan. Kita dapatkan. Di mana. Dari gambaran. Meja ini saja. Atau. Yang. Permedia. Ini. Kita bisa. Sudah. Memprasifikkan. Mana yang emas. Mana yang perak. Mana yang perunggung. Mana yang harus didalukan. Mas perak atau perunggung. Tentu saja emas. Kira-kira yang di media ini. Mana yang emas. Atau. Kalau tidak ada emas. Perak mana. Nah. Di sisi lain. Mungkin. Kita akan. Swap. Di saddle mobil. Yang paling. Di kiri bawah. Kemudian. Ada bercak darah. Di tembok. Terus. Kemudian. Ini. Sudah. Kebiasaan orang. Kalau. Habis membunuh. Habis memperkosa. Tangannya kotor. Keci tangan. Kran. Menjadi saksi. Sering sekali. Becak darah. Kemudian. Ini mobil. Ini slapping mobil. Mungkin. Saya di situ. Coba di amat. Ini. Ini. Pembunuhannya. Salpantutnya. Dengan. Kelapa gading tadi. Pulau mas. Pulau mas. Ini. Mereka berusaha. Mencari. Jejak. Jejak. DNA. Lanjut. Ini gambaran. Dan. Skematis. Kita dapatkan. Gambaran. Pisosilek. Semacam itu. Tentu saja. Di situ ada DNA. Dan di situ juga ada DNA. Hati-hati. Ini. Ini. Kalau kita bergadalah dengan titik jari. Apalagi. Kalau pintanya ini. Semacam ini. Tambah ini. Dengan yang sedesan. Di dalam titik jari yang semacam ini. Sebetulnya kita mempunyai dua bukti yang sangat kuat. Yaitu bukti titik jari sendiri. Dan bukti DNA. Itu sendiri. Berimpec titik jari dan DNA. Pada saat itu. Berimpec. Nah mana yang disulukan. Periksa DNA atau periksa titik jari. Tentu saja periksa yang. Lebih mudah dulu. Kalau bisa diperiksa titik jarinya. Silahkan titik jari. DNA nomor dua. Tetapi. Kalau gambarnya tidak bagus seperti di layangan. Sehingga sulit dianalisa. Artinya untuk memunculkan titik jari itu. Masih ragu-ragu. Lebih baik. Jangan dilakukan. Ambil. Sidik DNA. Bukan. Ambil sidik jari. Sehingga. Selatan saja pemerintahan DNA. Sidik jarinya merahukan pemerintahan DNA. Kenapa demikian? Kita harus sudah memulai. Sidik. Supaya. Sidik. Tidak kehilangan. Vukti. Atau. Pelakunya. Bisa lepas. Prioritas. Yang mas. Kalau mudah sidik jari. Sidik jari latar. Tapi kalau. Raku-ragu sidik jari. Lebih baik. Kalau dipaksakan sidik jari. Raku-ragu. Dipaksakan. Maka. Titik jari. Tidak dapat. Sehingga. Tidak bisa. Sisteks. Logi. Lanjut. Nah ini. Salah satu contoh. Dari Kolesamo. Kalimantankara. Kasih pengundangan dengan ekrek. Ekrek itu. Semacam besi. Melampung. Bengkok. Itu. Untuk menarik. Untuk menambil. Kelapa salit. Itu dipusukkan. Ke dalam. Nah ini adalah. Sepatunya pelaku. Nah. Kita berusaha. Karena. Barang bukti. Properti. Yang ada. Hanya. Sepatu yang dikirimkan. Maka kita. Optimalkan. Untuk mencari. Sejak. Korban. Pada. Sepatunya. Pelaku. Sebenarnya kita dapat. Dan UV. Sorry. Pan UV di sini. Adalah. Sinar. Yang. Variable. Bisa di segala panjang pelumbangnya. Sebenarnya UV. Jadi panjang pelumbang. Yang nampak. Eh. Yang tidak nampak. Menjadi nampak. Sampai. Tidak nampak lagi. Ada di sini. Maka di situ. Berjak darah akan kelihatan pada pelumbang tertentu. Itu. Kalau ada sperma. Ada air kencing. Atau air lugah. Atau air telunia. Apa itu namanya air telunia. Itu. Air mata. Itu bisa dilacak. Semuanya memantulkan. Panjang pelumbang yang berbeda-beda. Klik. Nah. Ini. Ini penting sekali. Dan sering kita. Dapatkan. Sembrono kita menanganinya. Gantung diri. Dan digantung. Ini kalau memperkakannya itu sangat mudah. Klik. Top. Ini gantung diri. Top. Ini gantung diri atau digantung. Berikutnya. Klik. Nah. Kalau seperti ini. Gantung diri atau digantung. Klik. Nah kalau ini pasti digantung Enggak mungkin monyet digantung diri Ini pasti yang satu ini digantung Lanjut Satu, dua, empat Itu adalah Semuanya digantung diri atau Digantung Tapi yang nomor tiga Pasti digantung Mungkin monyet punya-nyat Gantung diri kan gak mungkin Makanya jangan gantung diri Kalau gantung diri Nah kalau seperti ini Apa kira-kira DNA Yang tidak dibantu Kalau untuk katalog ini banyak Tapi untuk DNA Kan akan bicara Adalah talinya Hati-hati dengan tali gantung Kalau gantung diri Yang baju merah ini Maka DNA yang ada DNA yang ada Adalah DNA-nya baju merah Tapi yang baju merah ini Tidak mumpul Sehingga DNA yang ada di tali Itu adalah DNA-nya pelaku Karena Monyet ini tidak patah Memegang tali itu Sebelah-belah Yang digantung Bukan demikian Kalau yang Yang nomor satu Misalnya Itu adalah digantung Masa tali itu Karena DNA pelaku Tetapi Kalau tali Sepanjang tali itu Adalah DNA si Kaos hijau itu sendiri Maka itu adalah Indikasi Bahwa itu Dikantung diri Nah kalau talinya Pinjuk dari Peternak kambing Di situ Peternak kambingnya Juga diperkir Oh ini Ternyata Tali punya Peternak kambing Peternak kambing Tidak dipindikkan Kalau memang Dia tidak Kait-kaitnya Dengan Sampai Lanjut Habis Nah Ini Baik Kalau melihat Kasus yang semacam ini Barang bukti yang semacam ini Kita sudah kenal Mas Perak Perum Dari sekian kasus ini Yang ada di sekian barang bukti ini Kalau yang Yang penggurkosan Tadi Kukumnya Mana yang Prioritas Diambil lebih dulu Supaya tidak rusak Ada silet Ada bentuk rokok Ada potongan buku Ada sisir Ada celana-celana Laki-laki Celana perempuan Menara 44 Dari shopping Oelegan Kemudian Ada celana-celana Seperti itu Ada kondom Ada uang Ada Saya kandungkan Haris bisa Mem Memprioritaskan Mana yang prioritas Sudah diperang Di tangan Nanti Setelah Itu Laposan Saya Saya Nanti Saya Ada nomor Mana yang Harus diperlukan Itu penting Sekarang Lanjut Klik Masih ingat Norsin Ini pengalaman Mengambil Memastikan Suspek ini Adalah Nanti Suspek ini Ketemu Berkeliaran Di Jawa Tengah Terutama Di Setelah Dia sebagai Suami Dari Harim Punya Dua Enak Daud Dan Kaulah Tetapi Suspek ini Ahli Di dalam Merekayasa Wajah Sehingga Tidak mudah Dikenal Orang itu Ahli Nah Karena Tidak mudah Dikenali Maka Polisi Mau menangkap Raku-raku Larinya Ke DNA Kita Dapatkan Sedangkan Kita tidak Bisa Menter Suspek ini Tetapi Kita Raku-raku Bahwa Itu Benar Enggak Suspek ini Nodin Enggak Nah Mereka Dapat Laporan Kami Dapat Laporan Bahwa Di Silahkan Ada Keluarga Yaitu Satu Ibu Dua Anak Suspek Kemudian Kita Juga Ingat Bahwa Di Johor Si Nodin Enggak Ini Punya Esri Namanya Rahmat Bintu Ruzi Punya Anak Lagi-lagi Namanya Muawus Pikiran Saya Melayang-layang Kesana Wah Ini Dua-duanya Dua Tempat ini Punya Anak Lagi-lagi Saya akan Lari Untuk Orang Yang Dua-duanya Kalau Yikromosum Daud Sama Yikromosum Awis Itu Ternyata Identif Berarti Berasal Dari Ayah Yang Sama Artinya Muawis Bilang Bahwa Itu Ayah Saya Daud Bilang Bahwa Polisi Bilang Bahwa Itu Adalah Orang Yang Belum Dikenal Karena Adanya Daud Dan Muawis Dan Kita Bisa Yatinkan Bahwa Itu Ayahnya Dua orang Anak Ini Ayah Yang Sama Lanjut Ini Ada Permasalahan Yang Ada Sampai Sekarang Sebetulnya Ini Bukan Masalah Sebetulnya Ini Tak Udah Tak Usah Masih Banyak Ahli Yang Takut Katanya Sekarang Menjadi Saksi Nanti Berikutnya Bisa Menjadi Terserah Memang Di Suatu Penyelidikan Kalau Kita Tidak Punya Alat Kepi Yang Kuat Kita Mencari Alat Dua Alat Kepi Yang Kuat Sedangkan Orang Yang Dicurigai Masih Kita Masih Belum Yakin Untuk Mengikat Orang Tidak Tidak Satu Kalau Teruat Maka Tidak Berbeda Dengan Ahli Ini Tidak Ada Sang Korpornya Dengan Tidak Jadi Jangan Kawat Kalau Asaksi Bisa Menjadi Pasang Tapi Kalau Ahli Tidak 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 Membuat Terang Tidak 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 Sebagai Teknik Polisian Kalau Ahli Itu Bukan Satu Ahli Ya Nah Ini Ini Adalah Kita Akan Menginjak Ke DVI Akan Kita Menginjak Ke DVI DVI Yaitu Disaster Victim Identification Ini Untuk Identifikasi Korban Sedangkan Forensik Ini Uji DNA Untuk Identifikasi Belak Sama Uji DNA Tapi Gunanya Berbeda Nah Ini Bidanya Artinya Dalam Kasus Forensik Atau Tidak Bidana Ada Korban Ada Belak Tapi Kalau DVI Hanya Korban Kita Tidak Kita Tidak Punya Target Untuk Mengetahui Siapa Pelakunya Penyidik Untuk Kecelakaan Penyidik Itu Tidak Ada Terkenyi Kalau Di Kecelakaan Pesawat Yaitu Di Kain Lanjut Prosedur Data Pada Data 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 Ini Berupa Ciri-Ciri Misalnya Hidungnya Ancung Terus Seperti saya Bunya Tulak Cawan-Cula Di Kepala Tidak 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 Pada Teman Dekat Teman Dekat Pada Suatu Saat Saya Hilang Tidak Saya Masih Ada Yang Sangat Menolong Membantu Keberadaan Prosedur Dibiai Itu Membandingkan Cosmothem Berbeza Dengan Forensik Forensik Ini Mencari Pelakunya Kalau Disini Khusus Hanya Untuk Dibiai Kalau Sudah Korbannya Sudah Beridentifikasi Selesai Dibiai Berbeda Dengan Forensik Kalau Korbannya Sudah Beridentifikasi Lalu Siapa Pelakunya Masih Ada Prosedur Dibiai Ini Lebih Pendek Dibiai Prosedur Dibiai Lanjut Nah Di Dalam Identifikasi Kita Mengenal Dua Alat Identifier Dua Kelompok Yaitu Primer Metode Primer Yaitu Yang Primer Dental Record Dan DNA Ketiga Tidaknya Ini Sampai Dipastikan Bahwa Manusia Tidak Ada DNA Seperti DNA Tidak Mungkin Ada Orang Yang Mempunyai Gigi Yang Sama Tidak Mungkin Mempunyai Tidak 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 Mungkin Orang Mempunyai DNA Yang Sama Tidak Yang Sekender Misalnya Medical Data Medical Data Ini Adalah Karena Pendapat Seorang Ahli Ada Luka Di Tangan Luka Di Taki Luka Di Tunda Ditemukan Pen Penamping Tulang Misalnya Itu Dikas Dikunakan Untuk Itu Properti Ada Jam Tangan Ada Ginggin Ada Talung Ada Baju Ada Itu Juga Menandakan Jam Tangan Yang Seperti Itu Mungkin Ada Banyak Orang Yang Menandakan Menyempit Mengarah Ke Orang Yang Menggunakan Jam Tangan Lanjut Nah Bagaimana Hukumnya Primer Kalau Primer Kalau Kita Dapatkan Pemuklian Yang Primer Satu Saja Itu Sudah Bisa Dikatakan Terus Tapi Kalau Sekunder Harus Minimal Yaitu Type Property Maupun Medical Repat Medis Keterangan Medis Itu Harus Ini Mimadu Ini Dalam DVI Kemarin Ada Kasus Yang Satu Keluarga Punah Menjadi Borsan Sehingga Tidak Ada Lagi Yang Ditanya Yang Ditanya Oleh Anggota DVI Karena Kita Tidak Tau Untung Pada Kita Datang Ke Rumah Itu Yang Bisa Menjukan Punci Itu Nah Kita Bisa Masuk Untuk Mengambil Sample Tetapi Tetapi Walaupun Kita Tidak Bisa Masuk Rumah Kepemilikannya Tidak Jelas Harus Harusnya Benda-Benda Itu Kita Ketau Pemilik Pemilik Untung Ada temannya SMA Yang Datang Pasuk Pacarnya Sering Main Kesini Siapa Tau Dia Bisa Melantang Nah Itu Mulai Terbuka Akhirnya Di jomblo Jomblo Tadi Diundang Nah Salah Satunya Seperti Yang Di sebelah Kiri Pada Saat Saya Tanya Pacarnya Biasanya Menggunakan Ikat Pinggang Yang Mana Ditunjukkan Berarti Di situ Banyak DNA Si Pacarnya Itu Pacarnya Namanya Siapa Ketemukan Ikat Pinggang Si Kutus Jadi Disitu Ingat Pinggang Yang Kutus Itu Kalau Ada Ketemun Dain Kutus Itu Digunakan Sebagai Dasar Kalau Nanti Di Kejelakang Ada DNA Yang Identik Dengan DNA Yang Disabuk Ini Salah Satu Bagaimana Kita Mengumpulkan Properti Yang Jelas Identitas Nah Juga Demikian Kalau Kita Melihat Di Keberang Ini Yang Gambar Satunya Lagi Dia Sedang Mengambil Sample Dari Mayak Jangan Diambil Di permukaan Mungkin Terkontaminasi Tapi Tolonglah Kalau itu Masih Dicat Diseksio Atau Di Iris Ambil Bagian Dalam Dari Jaringan Yang Belum Tersentuh Bagian Luar Akan Sangat Mungkin Itu Terkontaminasi Ambil Bagian Selamat Bahwa Itu Adalah DNA Yang Serpihan Dari Nah Ahlinya Lanjut Juga Demikian Salahnya Mencari Benda Yang Semacam Ini Adalah Pemilikan Seseorang Ini Misalnya Si Santi Ruang Kerjanya Santi Kita Mau Mencari DNA Santi Akan Sulit Kalau kita Mengatakan Ini Milik Santi Semua Kita Ambil Semua Maka Itu Kita Belum Belajar Bagaimana Membuat Barang Bukti Emas Bagaimana Membuat Barang Bukti Gerak Barang Bukti Bun Kita Coba Duduk Disitu Saya Sedang Duduk Disitu Membayangkan Kalau Santi Sedang Bekerja Apa Sada Yang Sebut Tentu Saja Yang Paling Mungkin Sepanjang Tangan Santi Kita Bisa Menilai Mana Benda Benda Yang Disentuh Santi Dan Tidak Disentuh Orang Lain Oke Pilih Jadi Tidak Semua Barang Bukti Diambil Tetapi Prioritas Lanjut Nah Metode DNA Pemeriksaan DNA Ini Yang Kita Kenal Itu Paling Tidak Ada Empat Dasarnya Yaitu DNA Inti Y Kromosom X Kromosom Mitokondria DNA Inti Ini Ada Biasanya Dibut Autosomal Y Kromosom Ini Sebenarnya Juga DNA Tapi Yang Kromosom X Kromosom Juga Demikian Hanya X Seorang Anak Selalu Mendapatkan Warisan Satu X Warisan Dari Ibunya Selalu Tapi Seorang Anak Hanya Anak Perempuan Saja Yang Dapatkan X Kromosom Dari Ayah Nah Kalau Anak Laki-laki X Kromosom Pasti Dibu Bukan Dari Ibu Tetangga Pasti Mitokondria Mitokondria Ini Hanya Diwariskan Dari Ibu Kepada Anak Bapak Tidak Pernah Mewariskan Mitokondria DNA Jadi Mitokondria DNA Ini Adalah Untuk Melacak Garis Keturunan Ibu Bapak Tidak Mewariskan Mitokondria DNA Kenapa Klik A Lanjut Klik Nah Dengan Dengan Adanya DVI Kita Harus Mahir Tentang Zil-Zil Kita Harus Mahir Tentang DNA Inti Kita Harus Mahir Dengan Y Kromosom Mitokondria Nah DNA Semacam Ini Akan Menentukan Teknik Mana Yang Kita Kita Gunakan Apakah DNA Inti Apakah Y Kromosom Atau X Kromosom Kalau Kita Lihat Kotak Kuning Untuk Memeriksa A1 AH AI AH X N B S I Dan Itu Semuanya Kotak Kuning DNA Y Kromosom Kita Menggunakan Y Kromosom Nah Kalau Misalnya Yang Kita Cari Adalah I Yang Ungu Maka Itu Kita Menggunakan Mitokondria Atau H Kromosom Lanjut Kita Harus Ahli Di Dalam Hal Silsilah Pada Saat Kita Menghadapi Bencana Yang Ditangin Dalam BVI Saya Kini BVI Tugasnya Adalah Mengembalikan Kamu Kepada Keluarga Sering Salah Sering Kita Menerima Korban Yang Ternyata Bukan Keluarga Kita Akan Kembalikan Kita Dengan Menggunakan Lanjut Lanjut Jawaban Jawaban Tadi Kalau Bisa Kirimkan Ke WA Atau Di Email saya Silahkan Main ke Tempat Saya Berkerja Dimana Saja Lanjut Baik Itu Saja Yang Kita Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Perhatian Selamat Terima kasih Pak Putut Sudah memberikan Pencerahan Yang Sangat Mencerahkan Bagi Kami Semua Ada Kebetulan Disini Ada Banyak Peserta Dari Luar Biologi Jadi Ada Dari Fisika Dari Matematik Dari Kimia Saya Akan Berikan Kesempatan Dulu Untuk Bertanya Bagi Teman-teman Yang Dari Fisika Kimia Matematik Silahkan Kalau ada Pertanyaan Langsung Saja Gak berani Bertanya Takut Di Otopsi Di Lihat Lihat Bausnya Saya Maunya Langsung Saja Ini Dari Oke Silahkan Silahkan Ya Terima kasih Ini Apa Namanya Kalau ada Kasus Pembunuhan Yang Sudah Berlangsung Lama Sekali Seperti Saya Lihat Di Film Frog Scream Kemudian Sudah Lama Puluhan Tahun Terus Ditemukan Apa Itu Diambil Di Tembok Atau Di Sadel Atau Di Kursi Memang Benar Bisa Seperti Itu Ya Prop Tut 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 Ya Pertanyaan Yang Tanyaan Bagus Kali Selama Sample Untuk Pemeriksaan DNA Itu adalah Selama Sel itu Masih Dalam Keadaan Baik Itu Bisa Diterima Biasanya Sample Sample Yang Punya Keadaan Baik Dan Pertahan Lama Ini Adalah Yang Mempunyai Membran Yang Sangat Kuat Contohnya Saja Sidi Ulang Itu Kuat Kalau Misalnya Kita Menemukan Korban Kalau Misalnya Sudah Selama Dia Hilang Kita Ambil Sample Yang Mempunyai Membran Yang Kuat Terus Kemudian Di Sadel Atau Di Tempat Mana Saja Itu Betul Selama Sadel Itu Tidak Sentuhan Orang Lain Selama Sadel Itu Selalu Kering Selama Sadel Itu Tidak Kena Air Saya Berani Bilang Demikian Karena Penelitian Saya Yang Gagal Ini Sudah 31 Tahun Bercak Darah Itu Saya Seteskan Setiap Tahun Saya Ambil Untuk Saya Terasi Hasilnya Masih Bagus Jadi Dalam Kering Masih Bagus Asalkan Tidak Tidak Kontaminasi Dan Terawetkan Itu Kita Setelah Hasil Itu Dalam Tahan Kering Akan Mempunyai Waktu Yang Cukup Lama Untuk Bertahan Terima 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 Kasih Silahkan Oke Terima Kasih Pak Putut Ini Ada Pertanyaan Yang Menarik Cuman Jawabannya Agak Sulit Ini Ada Pertanyaan Di chat Jadi Ada Masih Sua Biologi Yang Tahan 2018 Pertanyaan Mengenai Pengambilan Sample DNA Yang Terdapat Di Lokasi Yang Dilarang untuk melakukan aktivitas tersebut oleh hukum adat nah gitu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang kalau ada kejadian seperti itu ini pertanyaan singkatnya jadi saya singkat saja baik, sampel pun banding yang dilarang oke silahkan apa yang dimaksud mungkin kalau dari mahasiswa mau menjelaskan lagi silahkan dulu baik kalau itu memang sampel pun bandingnya dilarang sampel pun banding ini kan selama masih hidup itu orang kan bukan hanya meninggalkan sampel pun banding yang dilarang yang tidak boleh itu saja tentu saja pembanding-pembanding yang lain misalnya properti itu banyak sekali misalnya kita dilarang mengambil celana dalamnya karena adat misalnya nggak boleh diambil celana dalamnya yang sudah dipakai ya ambil kaosnya atau ambil topinya pasti ada cara untuk mengambil pembanding ini yang yang menghindari yang dilarangkan banyak cara kita antem-mortem itu banyak sekali yang ditinggalkan itu prinsipnya terus kemudian muka-muka itu bisa terjawab kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang DBI kalau misalnya kalau misalnya ini tadi sempat baca saya jelas kalau seandainya antem-mortem dan post-mortem itu tidak cocok apakah itu korban akan dikembalikan atau bagaimana selama korban dengan post-mortem dan antem-mortem itu tidak cocok maka akan kita usahakan kita berusaha mencari pembanding sampai cocok bukan direkaya tapi caranya kalau itu tidak belum ada yang cocok berarti itu tetap mister X tanggung jawab kita untuk mengidentifikasi orang meninggal itu butuh identitas itu sudah asasi manusia wajib kita yang hidup itu menemukan identitas mereka jadi kalau memang belum ada yang cocok kita cari terus kita cari itulah tugasnya BPI tugasnya pemerintah tugas semua orang bisa terjawab mudah-mudahan sudah cukup ya saya berikan dulu lagi kepada teman dosen silakan kalau ada sebelum saya kembali ke chat ya siang rop ya silakan Pak sebenarnya ya ya silakan begini tadi Bapak Narasumber Bapak Putut seorang ahli bidang forensik menjelaskan bahwa di dalam pengambilan sampel DNA itu lebih apa namanya lebih mengutamakan dari hukum daripada ahli nah untuk kita kan kalau kita di di perganti ya di apa kita kan lebih fokus pada ilmiah di ilmiahnya sedangkan harus pengambilan ini pengambilan sampel harus lebih mengutamakan hukumnya itu apakah dalam pengambilan itu harus bersama-sama hukum dan ilmiah mana lebih lebih atau seperti tadi supaya data ilmiah bisa menjadi menjadi apa data hukum sehingga bisa dipakai untuk menetapkan pengambilan apa penetapan sampel itu saja terima kasih baik terima kasih Pak Putut pertanyaannya bagus sekali ketika ilmiah berseberangan dengan hukum misalnya ini misalnya DNA seorang ayah ini pada pada kejadian perselingkuhan seorang istri dengan orang lain punya anak si A ini anaknya si suaminya atau anak selingkuhan itu itu misalnya ini ditentu dari hukum ternyata secara biologis secara DNA si anak ini adalah anak hasil selingkuhan tadi bukan anak biologis dari suaminya secara ilmiah dengan DNA kita buktikan bahwa si anak ini adalah anak selingkuhan bukan anak biologis tetapi ayah ini ayah ini sayang banget sama anak itu gak dilepas dia berusaha mengakui mengambil haknya sebagai ayah nah disitu pengadilan akan mengalahkan menomor duakan bukti ilmiah tadi kenapa karena pada saat itu si bapak ini si suami ini bisa membuktikan bahwa ini adalah anak kandung misalnya dengan bukti surat pernikahan anak kandung dengan anak biologis agak berbeda anak kandung adalah anak yang lahir dalam suatu ikatan pernikahan kalau anak biologis adalah anak hasil dari pernikahan berbeda sehingga anak anak ini anak yang dalam kalis ini bisa menjadi anak kandungnya si suami tadi tapi anak kandung anak biologis tidak pada saat itu yang digunakan untuk memutuskan di pengadilan adalah hukum dulu kalau hukum tidak bisa menjawab didukung oleh ilmiah jadi ilmiah tetap nomor dua tapi kalau hukum kesulitan maka dibantu oleh ilmiah nah kemudian tentang pengambilan sampel tadi betul dua-duanya harus ada yang maksud dua-duanya adalah ahli yang mengambil sampel dan penyidik harus bersama-sama suatu saat dokter atau pak ketut misalnya pengen memeriksa toksikologi misalnya itu belum misalnya seserang otopsi otopsi si mayat bisa diidentifikasi dengan baik tetapi curiga dengan isi perut ini ada jalan-jalan ada racunnya dikirimlah ke laboratorium lain di luar laboratorium pak ketut sehingga perlu surat-menyurat yang bisa dipertanggung menjawabkan secara hukum nah itu yang bisa membuat adalah penyidik kirimkan kepada polisi penyidiknya untuk memirimkan ke laboratorium yang lain itu sudah di luar tangannya pak ketut sehingga dia minta bantuan kepada laboratorium lain tetapi secara hukum harus sampel ini harus dilengkapi dengan administrasi selesai penyidik supaya secara hukum bisa dipertahankan keaslian jadi yang baik oke sudah ya pak ini yang dari mahasiswa saya bacakan jadi ada beberapa pertanyaan sama apakah untuk melamar kerja pada lapor insik harus mengikuti tes kepolisian pada umumnya itu ya itu pertanyaannya yang nomor satu kemudian ada lagi yang saya dua saja yang saya akan berikan itu adalah apakah sampel dari barang bukti itu bisa digunakan menjadi karya limia dalam artian ini adalah skripsi itu pertanyaan sederhananya silahkan siap yang kedua saja perlu tentu saja karya ilmiah yang yang misalnya pembunuhan pembunuhan ini ternyata bermacam-macam kalau kita dalam penusukan pembunuhan bermacam-macam penusukan saja itu bisa bermacam-macam itu bisa dianalisa sedekunian rupa bisa menjadi bahan karya ilmiah contohnya saja ini beberapa mahasiswa yang yang menjadi yang mengambil mengelaksan karya ilmiah tentang blood sport ternyata tetes darah itu bisa menentukan saat kematian nah itu hanya dari sisi tetes darah nah sekarang yang belum banyak diteliti itu adalah masalah degradasi tolong degradasi ini ditentukan seperti pertanyaannya Prof tadi dengan Pak Ketut itu hubungannya dengan degradasi semua itu belum ada penelitian degradasi ini yang bisa menjelaskan kalau tulang ini sudah proses sekian maka akan menghadapi penurunan DNA sekian itu cukup banyak peluang-peluang untuk menjadi karangkarya ilmiah Prof mohon maaf yang nomor satu tadi saya lupa dia mau masuk polisi mau masuk lapor yang segitu harus mengikuti tes polisi itu bertanya kalau mau masuk polisi Pak pertama dia harus masuk kantor polisi ada semua Pak caranya masuk dari polisi bekerja untuk polisi di lapor ada dua cara yang satu dia harus masuk polisi yang kedua dia menjadi pegawai negeri ASN pernah pakai negeri sipilnya kalau dulu namanya pakai negeri sipilnya polisi PNS-nya polisi itu dua-duanya bisa masuk nah caranya bagaimana polisi ada web-nya silahkan dibuka web polisi biasanya satu tahun itu kadang-kadang kalau polisi menerima berbagai sumber banyak kesempatan kemudian untuk PNS-nya juga demikian ada dua kali dalam satu tahun tapi coba rajin-rajin buka juga punya polisi siapa tahu nanti jadi polisi ada dua jadi polisi atau jadi PNS oke terima kasih saya akan buka lagi untuk peserta langsung bertanya langsung gimana ada lagi ya kalau tidak ada belum saya kan ini buka di chat ya jadi yang pertanyaannya dari Arin ini dari Arin mahasiswa apa namanya genetika ini kematian yang disebutkan karena digantung pada saat si korban itu dalam keadaan tidak sadar diri atau PNS-nya lalu sengaja digantung bagaimana cara kita mengetahui perbedaan si korban sendiri itu asli gantung diri atau digantung nah itu terima kasih Pak baik kita DNA yang paling mudah kita lihat talinya kita periksa talinya kalau dia digantung maka DNA yang ada di tali itu adalah campuran antara DNA korban dan DNA pelaku kalau digantung terutama kalau DNA masih si korbannya pada saat digantung itu masih hidup itu pasti ada pertampuran antara DNA korban dan DNA pelaku hanya DNA korban itu hanya sebatas diri sebatas tangan di atas sana tinggal DNA pelaku itu kalau digantung tapi kalau digantung diri sepanjang tali itu ada DNA-nya si korban itu yang paling mudah oke terima kasih ada lagi yang lain pertanyaan dulu dari yang langsung oke ini ada pertanyaan dari ibu Adri oke ini ini kakak kelasnya apa ya apa saya lupa apa temannya ini nanti di UGM dulu ya jadi dari ibu Adri mohon izin bertanya bagaimana cara untuk mengetahui silsilah keluarga dengan sampel gigi atau menggunakan kuku keluarga bisa gak sangat berbeda pak kalau silsilah itu berdasarkan kalau kita melihat silsilah berdasarkan informasi dari keluarga itu sendiri mungkin dari kakak mungkin dari catatan sipil itu adalah kita kalau melihat silsilah atau informasi dari keluarga amputar keluarga itu sendiri kuku dan gigi sampel kuku dan sampel gigi ini sampel ini hanya untuk kuku misalnya sangat khas kuku ini biasanya ya digunakan untuk sampel dalam hal-hal pemerposaan atau pada saat korban melakukan perlawanan atau sebaliknya pelaku melakukan perlawanan kepada korban sehingga tertinggallah denasi pelaku atau si korban di dalam kalau sampel gigi ini bisa misalnya sampel gigi ini kita butuhkan pada saat kita ketemu mayat yang sudah cukup lama maka DNA yang tersisa yang terakhir itu adalah gigi karena sel-selnya mempunyai membran yang sangat kuat sekali sehingga DNA-nya akan tersimpan terakhirkan di dalam tapi kalau seperti tulang itu masih bisa rusak karena masih ada kori-kori air yang bisa masuk ke dalam pertanyaan ini memang terserah membingungkan pertanyaannya sil-silah hubungannya dengan gigi dan kuku kalau sil-silah memang kita harus tanyakan kepada dokumen dokumen yang ada tetapi kalau kuku dan gigi ini bisa digunakan untuk sampel pembanding atau sampel dari TKU oke terima kasih ini waktunya juga sudah saya mau saya yang sedikit aja Pak ketika ini DPI ya di DPI saja nah ketika dalam satu kecelakaan ada dua orang kembari dentek oke nah kembari dentek kemudian kan tidak bisa di apa namanya sudah tidak bisa dikenali secara fisik gitu dan apa namanya bukti sekener ada jalan yang untuk nah kemudian gini jadi keduanya itu di diadopsi oleh keluarga yang berbeda gitu misalnya ada jalan gak untuk mengidentifikasi keduanya ini sehingga kita bisa menyerahkan pasti yang si A kita cerahkan ke keluarga A yang si B ke keluarga B terima kasih umurnya umurnya prof kembari dentek itu udah berumur atau masih banyak udah sudah sudah inilah karena dia sudah terpisah gitu ya kalau itu dewasa tentu saja dia sudah pernah membuat KTP tetapi sidik jari ada di sana jadi tidak usah menggunakan DNA tapi gunakan KTP pasti sidik jarinya dua orang ini sama eh beda kalau misalnya untuk identifikasi kembar dentik DNA tidak tidak sanggup jadi kalau misalnya kita mengidentifikasi orang kembar dentik lebih baik tidak menggunakan DNA silahkan cari cara yang lain DNA angkat tangan untuk kembar dentik kalau pakai SNIP gak bisa apa itu linguistik bisa makanya SNIP 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 bisa bro SNIP ini SNIP ini ada kelemahan SNIP SNIP ini single nucleoprotein kadang-kadang dimarang oleh lingkungan lingkungan sangat kuat sehingga beda satu saja karena lingkungan akan membedakan ya cuman berbeda dengan STR STR itu untuk mengalami perubahan mutasi misalnya itu sangat-sangat jarang tetapi dalam tingkat single nucleoprotein itu mudah jadi tingkat mutasinya SNIP itu lebih tinggi daripada sotanan bibit misalnya jadi satu individu kembar identik itu berdasarkan kemudian-kemudian dipisah hidupnya yang satu di gunung yang satu di kota misalnya karena berbeda maka ada perubahan-perubahan gen yang SNIP tadi yang tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi kehidupan sehingga bisa dilacak dari sana SNIP itu menjanjikan tapi SNIP bukanlah alat identifikasi yang seperti STR atau yang lain RHAP atau FDR itu tapi kalau SNIP karena SNIP-nya berubah karena lingkungan itu cukup sulit untuk digunakan patokan sebagai alat untuk identifikasi terima kasih terima kasih jadi karena ini waktunya sudah hampir capi apa namanya jam 11 jadi kemudian kita pada bagian terakhir jadi bagian terakhir dari Prof Prof boleh satu pertanyaan oke silahkan silahkan mohon maaf ini terakhir mau ditutup saya Heri dari Vizika Pak ya Pak Heri silahkan Pak Heri tadi saya mungkin ini sedikit saya sharing bukan sharing ya apa yang saya lakukan mungkin perlu dibenarkan dari Bapak forensik ini jadi tadi ada masalah kuku kami telah melakukan penelitian kuku dari satu keluarga dengan keluarga yang lain ternyata yang satu keluarga itu kita analisis dengan laser di lab kemudian kita menggunakan software kemometrik sehingga yang satu keluarga dari anak ibu dan seterusnya itu satu kelompok sedangkan yang bukan keluarga itu kelompok lain nah apakah bisa dilakukan itu penelitian semacam itu atau mungkin itu kebetulan itu saya melakukan dua kali itu mungkin petunjuk aja baik itu parameternya apa Pak kalau DNA pasti beda betul jadi begini DNA pasti beda tapi misalnya morfologi atau anatominya kuku itu akan sangat menarik Pak betul jadi begini saya lakukan kuku-kuku itu saya tembak dengan laser kemudian muncul beberapa spektrum unsur-unsur yang ada di dalam kuku itu nah unsur-unsur itu tentunya berbagai macam unsur tetapi dari beberapa orang yang satu keluarga dan keluarga yang lain kemudian kita lakukan dengan kemometri melalui prinsipal komponen analisis mungkin kineers nebor dan seterusnya ternyata yang satu keluarga itu ngumpul jadi satu dan yang bukan keluarga menjauhi nah itu kebetulan atau bagaimana gitu loh saya kami kami sedang melakukan dengan mahasiswa itu gitu ya mungkin itu mungkin Pak Heri benar itu mungkin harus dikembangkan lebih lanjut supaya menjadi alat identifikasi yang baik saya yakin di balik itu pasti akan berguna untuk forensik ilmu ini akan sangat berguna untuk karena identifikasi dengan DNA mungkin tidak bisa identifikasi dengan sidik jari mungkin tidak bisa identifikasi dengan ilmu yang lain tidak bisa ilmunya Pak Heri ini bisa bisa naik ke sana moga-moga semakin banyak ilmu yang mendukung identifikasi semakin mudah kita memencetkan status-status krimi silakan Pak ya ya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Heri jadi saya ingat lagi dengan Pak Heri ini kita berencana untuk punya ide untuk meneliti keringat itu sebenarnya dengan profil membuat profil keringat dari masing-masing orang sehingga kalau kita bisa profiling itu nanti mungkin sangat berguna untuk kalau satu sidik jari yang gambarannya tidak jelas gitu ya karena meleset atau bagaimana jadi kemungkinan keringat kita dapatkan profilnya cuman belum dapat mahasiswa kemudian nanti bisa berjalan saya dengan Prof Heri dan teman kimia gitu ya jadi itu kolaborasi itu itu gimana kira-kira prospeknya Pak selama selama identifikasi itu bisa dipertahankan secara ilmiah bisa saya berharap itu akan bisa mendukung membuat terang perkara semakin banyak karena ilmu forensik ini kan multi apa saja ilmu apa saja itu bisa masuk asalkan dia bisa membuat terang pertama terima kasih ini sebenarnya peluang dari MIPA ini mudah-mudahan petinggi MIPA dan teman-teman lainnya bisa bergabung untuk mungkin melakukan penelitian-penelitian yang kolaborasi antar bidang di kemipaan ini karena memang kan forensik itu adalah aplikasi dari ilmu dasar dari sains untuk penyelesaian masalah saya mengenai degradasi saya juga ada mahasiswa yang lagi penelitian sperma itu ya sperma yang di kain kemudian dicuci dan tidak dicuci itu ditunggu sampai dua minggu ada juga yang sperma diteteskan pada kain pada kain yang berbeda kemudian ditunggu kemudian dilihat ininya kuantitas dan kualitas mudah-mudahan nanti sampai bisa kita mendapatkan data yang bagus tapi kelihatannya sih lumayan memang belum jadi skrepsi karena itu sampai semina hasil sudah mudah-mudahan itu nanti bisa menambah apa ya data data ilmiah untuk kemudian mungkin kalau Pak Putun masih ada yang mau disampaikan sedikit dulu sebelum saya berikan kepada Koprodi silahkan Pak Putun Prof semuanya kepada semuanya forensik ini masih miskin sekali kalau forensik ini kerjanya cukup maka kejahatan di Indonesia di dunia ini akan tidak ada mereka akan jerah akan susah akan apa ya tidak akan mau melakukan tindak kejahatan karena kalau forensik ini baik pasti akan tertawa terdeteksi semua selah-selah ini yang perlu kita tingkatkan dengan kemampuan kita contohnya dengan kuku dengan kiki dengan penyinaran dan sebagainya itu akan semua ilmu yang mendukung semua ilmu itu bisa mendukung forensik bahkan ekonomi pun mungkin sekarang mungkin ada ekonomi forensik jadi sana diputuhkan keinginan rakan-rekan semua untuk kita menggunakan forensik lebih bagus mari kita belajar forensik bukan untuk menjadi penjahat yang ulung tapi kita bisa mengurangi tindak-tindak kejahatan itu saja Prof terima kasih terima kasih Pak Tut jadi apa namanya sekali-kali sebenarnya kami di MIPA ini kebetulan MIPA di UNUD ini itu ada banyak program studi yang bisa mendukung forensik mulai dari biologi kimia fisika matematik ilkom yang sekarang digital forensik kemudian ada farmasi jadi semua bisa dan fisika seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Prof. Heri jadi itu sangat-sangat potensi untuk kita mengembangkan mungkin sentra penelitian atau pengembangan studi forensik di Indonesia mungkin saya kira itu yang dari saya kemudian untuk terakhir saya berikan kepada KOPRODI KOPRODI biologi untuk memberikan closing jadi penutup silakan Pak terima kasih Pak Pak kami disini yang yang lagi sedang menggelutih tentang forensik juga banyak-banyak hal yang diketahui tadi mana sampel mana barang bukti jadi beneran tentang hal itu kemudian juga peluang kerjasama juga prodi atau Pak Kultas IPA atau mahasiswa kami baik dalam penelitian dosen maupun mahasiswa nanti baik itu magang nanti juga di magang atau kejahapangan di lembaganya Pak Pak Cayo yang di Jakarta karena mahasiswa kami juga banyak Pak Cayo yang PKL dan magang sekarang di di forensik Oda banyak ada beberapa beberapa orang dan PKL sudah berjalan sekian bulan jadi jadi sangat terima kasih sekali kepada Pak Cayo telah bersedia memberikan sharing ilmu yang sangat menarik kepada kami juga di prodi lain dan saya ucapkan terima kasih juga pada budekan selalu support acara ini para prodi para dosen dan adik-adik mahasiswa semuanya yang hadir pada hari ini semoga kegiatan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna sekali bagi adik-adik untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak salam sehat lalu semuanya terima kasih kembali Om Santi 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 terima kasih Pak Prodi Pak Binantra kemudian ini mungkin kalau ada Bu Dekan mungkin kepentingan MIPA itu misalnya kalau ada silakan silakan terima kasih terima kasih ya tentu Bapak Marsumbar Bapak Dr. Putut kerjasama ini sangat kami harapkan nanti mungkin kita akan jajaki dengan kerjasama tentu di bidang Tridharma Perburuan Tinggi baik pendudian pengabdian dan pembelajaran nah sekali waktu seperti kali ini mungkin kami bisa mengundang Bapak sebagai narasumber dalam kuliah terbuka maupun mungkin Prof Jun kita ada kemungkinan untuk mengundang atau memasukkan Biawe sebagai salah satu pengajar kita karena itu akan diakui juga oleh apa di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka kita sebagai salah satu ahli yang kita bisa datangkan kalau Biawe berkenan tentunya sebagai salah satu staf pengajar tamu di Prodi Biologi seperti itu Bapak jadi itu pada intinya kemudian kerjasama di bidang pendidikan tentu sangat kami harapkan kemudian pengiriman adik-adik mahasiswa yang ada di Prodi Biologi maupun di Prodi-Prodi lain itu jika berkenan nanti Bapak menerima untuk program Magang dalam rangka Kampus Merdeka Merdeka Belajar di samping itu tadi sudah Prof. Perry sampaikan bahwa dengan laser pun kita bisa mengidentifikasi nah ini masih perlu banyak pendekatan maupun pelitian-pelitian yang dilakukan mungkin bisa dikolaborasikan dari fisika kimia maupun biologi untuk membuat satu program atau projek seperti itu tentu harus ada proposal dan kita bisa ajukan dan Bapak Ibu ekspert di sana silahkan itu ada kemungkinan untuk berinovasi maupun mencari kerjasama atau dalam skim kerjasama antar lembaga ataupun apapun skimnya itu sangat terbuka sebenarnya untuk bisa berkompetisi mendapatkan dana walaupun mungkin kecil dulu nanti kalau inovasi ini bisa berkembang mendapatkan sesuatu yang lebih besar tentu kita bisa ajukan ke dana yang lebih besar nah untuk peralatan mungkin kita bisa saling join ataupun kolaborasi kalau Prop Heri sudah mempunyai alat-alat yang ada di lab pipa bersama mungkin Bapak Putut juga di sana sudah memiliki lab-lab yang canggih begitu apa yang bisa kita kerjasamakan tentu akan menjadi hal yang sangat baik sekali terima kasih banyak Bapak atas perkenan dan hadir pada hari Sabtu begitu ya meluangkan waktu di hari libur untuk mengisi kuliah tamu ini semoga apa yang Bapak berikan dan apa sharing ilmunya sudah disampaikan dapat berguna bagi kita semua tentu sekali lagi kami mohon tetap kerjasamanya melakukan Prop Junita mungkin nanti banyak sekali pertanyaan ataupun permohonan-permohonan yang kami sampaikan terima kasih tentu dari MIPA kita akan selalu dukung apapun itu untuk perkembangan ilmu dan berguna bagi masyarakat tentunya adik-adik mahasiswa yang akan menyebarkan lebih jauh lagi terima kasih terima kasih Bapak Putut atas terima kasih Bu Dekan jadi saya kira itu sudah terakhir jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Putut yang sudah mengeluarkan waktu untuk menyiapkan sampai dengan memberikan kuliah tamu hari ini sampai jam 12 ini yang memang sudah mengurangi waktu weekendnya gitu ya jadi semoga ini sangat berguna dan memang berguna sekali bagi mahasiswa-mahasiswa kami gitu ya dan bagi kita semua jadi ini pencerahan kepada teman-teman dari prodi lain ya diukur banyak yang ikut sehingga bisa tahu saya kira itu ya kita tutup selamat siang sampai jumpa di lain waktu terima kasih banyak makasih Pak saya ya kita tutup terima kasih terima kasih terima kasih